Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia dalam melawan pandemi COVID-19, Media Group News memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tantangan dan solusi bagi kita semua hingga terwujud optimisme. Wujud peran nyata Media Group News ini diwujudkan dalam MGN Summit Indonesia 2021 yang mengangkat tema Solusi Maju Bersama. Media Group News Summit Indonesia 2021 merupakan wujud eksistensi Media Group News sebagai pilar keempat demokrasi, serta entitas bisnis pers. CEO Media Group News Muhammad Mir Dal Aqib menyatakan kegiatan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara di tengah pandemi COVID-19. Media Group News sebagai pilar keempat demokrasi dan entitas bisnis pers untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara di tengah kegiatan pandemi COVID-19. Kami berharap acara ini dapat menciptakan sebuah optimisme, bahkan solusi dan rekomendasi bagi beragam permasalahan yang terjadi di tenaga saat ini. Media Group News Summit Indonesia 2021 menghadirkan sejumlah pembicara dari perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan para ahli. Presiden Jokowi Dodo sebagai keynote speaker ikut menyampaikan pandangan dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menyampaikan program vaksinasi masal saat ini menjadi prioritas pemerintah agar tercipta herd immunity. Agenda jangka pendek kita untuk mengawali tahun ini adalah dengan melakukan vaksinasi masal secepat-cepatnya. Vaksinasi adalah salah satu kebijakan prioritas dan pemerintah ingin bekerja cepat untuk memperoleh ratusan juta dosis vaksin di tengah dominasi negara maju dalam mendapatkan vaksin. Kita mengupayakan vaksinasi masal ini secepatnya untuk mengejar yang namanya kekebalan komunal, herd immunity. Namun demikian, saya juga perlu masih ingin ingatkan bahwa 3T, testing, tracing, dan treatment, serta kesiagaan fasilitas kesehatan harus terus dilakukan. Gerakan disiplin protokol kesehatan harus tetap berjalan. Disiplin 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dengan sabun, menjaga jarak, ini harus terus-terus digencarkan. Pada sesi pertama, MGN Summit Indonesia 2021 berfokus pada sektor ekonomi dengan tema Economic Recovery, How to Accelerate Economic Growth. Narasumber yang hadir di antaranya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan keadaan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 yang terbantu dari kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi selaras dengan pemberantasan COVID-19. Dan oleh karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan kita di dalam menjaga instrumen kebijakan agar betul-betul efektif. Berbagai indikator ekonomi yang lain terus akan dipantau dan dijaga sehingga pemulihan ekonomi Indonesia akan terus terjaga dan bahkan kita akselerasi. Inflasi tetap dijaga pada tingkat yang rendah di bawah 2% dan berbagai harga komoditas yang mulai membaik diharapkan akan memacu perekonomian Indonesia dan dalam hal ini juga akan menambah penerimaan negara. Sementara itu, sesi kedua membahas mengenai program vaksinasi dalam diskusi dengan tema Public Health Vaccine What to Expect dengan menghadirkan Ketua Lembaga Biologi Molekuler Eggman, Prof. Amin Subandio, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi, dan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdian. Media Group News Summit Indonesia 2021 digelar selama 2 hari, 27 Januari dan 28 Januari 2021 dengan menggabungkan konsep virtual dan off-air dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Media Group News Summit Indonesia 2021 pada Kamis 28 Januari akan mengangkat tema Sustainable Energy Green and Clean dan Wonderful Indonesia Reviving the Tourism Industry Dari Jakarta, Humaira Balkis, Ayudiana Alfiana, Metro TV dan Prof. Amin.